Tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung berhasil meringkus seorang pria paruh baya berinisial RA alias Rapik, warga Tobuali Kabupaten Bangka Selatan, Jumat 2 Februari 2024 siang. Kasubit Penmas Bithumas Polda Bangka Belitung AKBPM Iqbal Surbakti mengatakan, pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai buruh harian ini ditangkap, usai ditemukan menyimpan sejumlah paket narkoba di rumahnya. Seperti 4 paket plastik besar, 1 paket plastik sedang dan 7 paket plastik kecil yang semuanya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30,97 gram dan 72 butir diduga ekstasi dengan berat bruto 19,36 gram serta 1 unit timbangan dan handphone. Selain mengamankan pelaku dan sejumlah paket narkoba, tim turut mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan dan beberapa butir amunisi. Menurut Iqbal, kasus ini terungkap usai pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Tobowali, Kabupaten Bangka Selatan. Tim Subdik 2 Didres Narkoba, Polda Bangka Belitung berhasil meringkus seorang pria berusia 49 tahun warga Tobowali, Kabupaten Bangka Selatan, Jumat Kemarin. Pelaku ditangkap usai ditemukan menyimpan sejumlah paket narkoba di rumahnya dengan total sabu berat bruto 30,97 gram beserta 72 butir diduga ekstasi dengan berat 19,36 gram serta 1 unit timbangan. Dari penggeledahan juga ditemukan 1 pucuk senjata api, rakitan jenis revolver, dan 4 butir amunisi dari tangan pelaku. Saat ini pelaku dan barang bukti narkoba dan 1 pucuk senpi rakitan sudah di Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diamankan pelaku berikut barang bukti narkoba dan 1 pucuk senpi rakitan langsung dibawa ke Mapolda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bakal Pinang, Muhammad Rizky, TVRI Bangka Belitung melaporkan.